Hai ini lagi masak daging tuh ini tuh termasuk masakan favorit di rumah ini masakan dengan rasa daging Internationale karena saya super international katanya Princess sharing Internationale ini batang-batang sayurnya dimasukin dulu biar halus eh bukan biar empuk baru kita masukin sayurnya ini berantakan gampurnya ini sayurnya kita masukin temen 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 Oh bisa banget cuman Aduh ini jatuh dimasukin belum dimasukin semuanya biar lebih berwarna-warni ini resetnya gampang banget cukup sediain daging-dagingnya tuh di tuak dulu biar empuk terus masukin bawang-warni bawang putih enggak acabe kalau pengen pedas habis itu baru masukin dagingnya garam merica daun bawang sayuran terakhir terus kasih kecap manis dikit dikit aja kalau nggak suka kecap manis dikit aja terus kasih kecap Inggris terus saus teriyaki boleh saus tiram boleh yang ada juga lah dirumah kalian tau kan oke karena kalau masak yang ada apa ya aku masak Oh enggak ada semua ya udah ini tuh sudah mateng pokoknya nanti tinggal menunggu oleh matangnya aja pada ini tuh udah selesai daging dengan kita rasa internasionalnya sudah selesai sudah siap untuk dinikmati dan disantap lagi kita makan ya tuh 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 nah nih fokus tadaaa tuh ini tuh enak banget kita kasih sedikit rasa incit-incit kita pergi oke halo semuanya aku Kau Li di video kali ini aku bakalan kok gitu kok di video kali ini di channel kali ini akan fandom aku bakalan so seperti yang aku bikin tadi di awal jadi ini daging buatanku sambal udah tinggal segini doang apa kalian suka pedas mungkin pokoknya bisa dibanyakin aku juga suka pedas karena di seisi rumah lagi jadi sakit jadinya aku nggak baru punya pedas masaknya sambalnya pedas aku lagi pakai behel jadi nggak enak buat makan kesalahan sih sebenernya harusnya coba behel dulu ya tapi belum selesai untuk perawatannya perawatannya wah hamanya pedas kalau masak daging lagi itu enaknya dimakan siang-siang mamam juga nggak apa-apa sih tapi jangan keseringan makan daging kebanyakan pokoknya jangan terlalu kebanyakan nanti takutnya kolesterol mamaku tuh sering banget makan daging hamaku puling telur akhirnya dia kena apa sih gimana emm batu empat dulu jadi lemak yang nggak yang nggak apa sih nggak larut atau dibakar gitu itu dia jadi batu-batu gitu dan harus dioperasi jadi jangan kebanyakan karena semua kebanyakan juga nggak terlalu bagus sekali susah masalah lalu-lalu ini kita lihat kita cari sesuatu di kulkas sesuatu aja bisa dimakan waaah ada roti aduh sesuatu banget waaah tuaca tuh di luar panas banget liat kipas tergaul kipas jaman nao kipas sate enak banget belum makan ayam ini kipas madura ibuku madura ayahku jawa makanya ada kipas sate di rumah luar panas apah napas so panas 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 Untuk alfaznya juga ada di sini Ada topping Ini sejujurnya ternyata enak Kepikir anak Benar-benar terbaik itu adalah Air butih Air butuh makan lagi Mungkin tidak terpisah Kok keras-keras bukan? Kita ambil dalamnya Makan rotinya Coklat Blueberry Aku bingung Yang rasa joklat Terima kasih Kuopan terakhir Terima kasih sudah nonton Semoga videonya menghibur Dan bikin kalian jadi pengen makan juga Gak jelasan Dan Silahkan ketemu di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!